What's up Esco fans, welcome back to Trashtalk YouTube channel apa kabar nih? Waduh, jujur ngeliat gara-gara follower, eh follower viewers turun, jadi jujur agak rada mager kan Begitu kan gue collab sama Adis, dia yang bantu buat, dan Adis waktu itu lagi sibuk di SM Nah jadi waktunya gak pernah ketemu, jadi ya... Sayang banget udah room tour tuh, keren banget gue suka banget Nah iya makanya kan sayang banget Nah kan kemarin abis cedera ya, menisku, so far gimana kondisinya? So far, start getting back to it sih Ya udah ngerasain vibe-nya gimana pelan-pelan, apalagi pas lagi latihan, dulu awal-awal pertama kali ke lapangan Di salah tiga itu pertama kaget banget, tapi puji Tuhan udah mulai getting better sih Oke, siyo ngikutin NBA gak sih? Lumayan lah, sort of ya Tim favoritnya siapa? Gue selalu Golden State Warriors Oke, Golden State sedih dong, Clay Thompson cedera nih gak bisa main? Iya sayang banget, apalagi cedera pas latihan kan, nah iya sayang banget sih Tapi masih percaya gak nih, Steph Curry, Andrew Wiggins, James Wiseman, lalu juga masih ada Kelly Oubre Yes, dia juga ada Nick Mennon kalo gak salah dari Arizona Nah itu dia juga star juga, jadi gue selalu suka banget sama draft picknya sama Golden State ya Dia suka ambil pemain yang still lah, still still pemain GM yang bagus ya mau? Nah makanya gue suka banget sama Golden State Warriors Nah ngomongin NBA, kemarin juga rame free agency Cio baru jadi free agent kemarin ini sebelum sign dengan West Bandit Solo Gue penasaran ya kalo di Indonesia tuh gue belum pernah nanya, ini pertama kali gue nanya Rasanya jadi free agent tuh abisih? Iya ini juga gue baru pertama kali ya jadi free agent, rasanya apa ya? Iya seru-seru sedap kali ya Serunya karena diomongin rumor sana sini dan itu rumurnya kenceng banget ya Ya gue pertama kali nonton channel lu, tiba-tiba dapet tawaran nih Cio dapet tawaran di West Bandit Eh kok tau gitu, cepet banget kabarnya Padahal itu baru kemarin, baru sehari sebelumnya gue nonton itu baru-baru serius di approach gitu Subscriber gue tuh banyak yang mata-mata, makanya di DM gue langsung Makanya ini gue thank you banget punya komunitas yang luar biasa Terus gue juga kaget tiba-tiba di DM kayak, kak ini si Cio dideketin loh ya gitu Iya, tapi... Tapi gila nih ngeri nih Oke nah, saat free agent sini, advice apa sih yang Cio cari dan siapa sih orang yang paling Cio sering ngajak ngobrol? Semua sih, gue lebih ke arah kayak buta arah ya Jadi gue mendengar semua opini dari beberapa orang, manager, beberapa temen-temen, coke gitu Itu semua, Valdo, semua gue tanyain gitu Semualah gue tanya pertimbangkan keluarga, apalagi sih yang paling penting keluarga gitu Tapi, apa sih yang paling dipertimbangkan saat lagi free agency ini pasti kan Apakah kalo gue dengernya katanya mau deket sama mama di Jakarta atau apa kira-kira untuk Cio? Ya sebenernya kan West Bandit Solo tetap alatiannya di Jakarta kan Nah itu salah satu pertimbangannya juga gitu Nah kemarin yang ditawarin sempet Lofrey juga yang masuk sampe di komen Oh ternyata ada, tenang Ternyata ada yang paling terakhir Jadi pertimbangan-pertimbangan itu sih Jadi di, apa sih namanya Dilihat nih mana yang positifnya, mana yang gak enaknya gitu-gitu dipertimbangin Nah tadi kan udah ngomongin, udah sebut Lofrey kan Berapa tim sih yang deketin Cio sebenernya selama free agency ini? Sebenernya tiga Bali United, Lofrey sama West Bandit Cuman yang serius itu West Bandit sama Lofrey gitu Nah ini kan barengan nih sama duetnya Andre Adriano dari Satya Wacana ke West Bandit Solo Janjain gak sih? Gak ada sih gak ada Justru kita kemarin malah tuker pikiran bareng Andre gimana lu kemana, ya gue begini dan segala macemnya Dan gak menyangka malah kita sama-sama sepakat untuk ke West Bandit Solo gitu Gak ada janjian, ya kita bareng ya gitu Cuman emang seneng sih main bareng sama Andre Karena sekilinnya Andre tau kan Dan dia juga katanya seneng juga main sama gue Soalnya gue kasih terus Masih over terus, asis mulu Iya makanya Jadi emang sama-sama Mungkin udah kebangun kemistrinya Jadi udah Makin 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 gue mau ke West Bandit gitu Enak Adriano tinggal nembak doang ya Terima passingannya Cio ya Gue juga mau tuh kalo main kayak gitu tuh Tapi Kan Udah berapa lama sekarang ngelatihan sama West Bandit Solo? Kurang lebih sebulan lah Udah sebulan ya So far transisinya kalo menurut Cio Apakah smooth? Atau ada beberapa kesulitan yang Cio temukan saat lagi transisi ini? Jadi Gue awal-awal melatihan tuh kaget sih emang sama Coach Riki kan Karena kan dia high intense terus setiap hari Nah itu yang gue awal-awal kaget Nah cuman ya namanya karena basket itu aja ya Jadi ya udah mulai dapet Dan gue juga sebenernya suka juga sama sistem Coach Riki kan Jadi emang Jadi emang Dan juga Coach Riki juga kadang kalo selesai latihan dia samperin Dan segala macem Dan itu yang bikin Bikin kemistri makin nyatu Cio kan salah satu point guard muda Kemarin ini kan masuk Defensive Player of the Year Nominee Nah jelas pasti pengen lebih baik dong Di musim mendatang ini Pasti pengen lebih baik Pengen dapatkan Mungkin individual Apa ya Achievement yang lebih tinggi lah Nah kalo untuk Cio sendiri Apakah ada Individual Apa ya Achievement target Apa yang Cio targetin di musim mendatang ini? Sejujurnya Memang gue ada ya Apa personal achievement gitu Cuman Gak banget ya Karena Rasanya tim menang itu beda rasanya Kemarin kalo misalkan dapet Defensive Player of the Year Itu gak seseneng ketika Misalkan Satya Wacana Bisa Misalkan dapet play off atau menang Nah itu Rasanya beda Walaupun gue gak Gak muluk-muluk ya Maksudnya gue juga tetep mau gitu Jadi Kalo misalkan personal achievement ya Pengen ada Ya cuman tapi Rasanya menang tim tuh lebih 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 dapet lah Kalo timnas Amin 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 Kan Siapa tau kan kedepannya Kan kita tau nih Karang timnas udah mulai mau regenerasi lah ya Banyak sekali guardnya yang udah mulai Ya udah di hampir angka 3 lah ya Malah 3 semua umurnya Tapi mungkin ada Abraham Masih kan kalo posisinya Cio beda kan Posisinya point guard Jadi Sebenernya tuh ada gak sih Motivasi sendiri kayak Gue pengen nih gitu At least dipanggil seleksi lah Buat si games atau apa gitu Ya pasti lah Emang semua pemain basket Pasti ngincernya ke timnas sana Jadi emang 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 Berharap ya Untuk bisa siapa tau dipanggil timnas Ada masuk 12 besar gitu Nah Cio ini kan kita udah berapa bulan nih Gak main Tanding beneran ya Dari Maret deh Dari Maret deh kayaknya Sekarang udah bulan Desember Sebagai pemain Kan kita tau Main kita semua pasti agak kecewa Karena Batal juga kan Setelah Akhirnya mau jalan IBL Playoff Tapi sekarang 15 Januari Kemungkinan besar Moga-moga kita doain IBL akan jalan Nah Cio sebagai pemain tuh Gimana rasanya Badannya kan mesti kayak excitement Kalo gak agak nervousnya Gitu Kalo sebagai pemain Ini akan main lagi Tanding beneran lagi loh Di IBL tuh Gimana sekarang Iya Ngilu-ngilu sedap kali ya Iya Iya Soalnya apa Ada Nervasnya ada Apa Perasaan barunya Apalagi kan ini A bubble pertama ya Nah jadi Apa ya Cukup excited lah Untuk Untuk datang ke Liga Apalagi banyak ada tim baru juga Jadi akan lebih Lebih kompetitif Dan lebih seru juga Jadi ya Gitu lah Ngilu-ngilu sedap Oke Cio Kemarin kan gue buka question box di Instagram Jadi kita harang Akan melihat beberapa pertanyaan Yang pertama sih dari Ad Vino Ananta32 Ini gampang pertanyaannya sih Menurut Kak Cio Andre Adriano Masuk top 10 shooting guard di IBL nggak? Top 5 Top 5 yes Gue juga setuju kan Top 5 Kalo menurut Cio Cio paling suka Tentang game-nya Andre apa sih? Andre itu Kalo Kalo Sate Watch Channel udah terkenal Setiap kali Andre udah lompat Udah layup itu pasti Pokoknya Pokoknya Challenge sedeket apapun Dia tetep Dia tetep bisa masukin Segampang itu Gitu loh Jadi Gue bisa Gue bisa make sure kalo misalkan dia itu top 5 Oke siap Next ada Dari Ad Rav.Malvern Menurut Coach Cio Coach Cio pede nggak Dengan rosternya West Bandit Solo yang sekarang ini? Pede dong Pasti iya Pedenya ampe mana nih? Juara? Juara lah Amin Amin Tapi Ini West Bandit belum komplit loh semua Masih ada beberapa kejutan Nanti ditunggu aja Gue tenang aja Nah Next ada dari Ad Ariel Wibianto Apa pendapat Cio Setelah tau ada tim seperti Bali United dan juga West Bandit masuk ke dalam IBL? Ya Ya Welcome to the league ya Ya Paling apalagi ya Seru aja ya Berarti kan kalo misalkan ada tim baru Berarti ada pemain-pemain baru juga Berarti lebih kompetitif juga Jadi akan lebih seru sih Gue juga excited banget nih West Bandit sama Bali United ini agak Saingan nih Free agency nya Dua tim langsung berani ngambil free agency yang boleh dibilang Dikategorikan pemain-pemain bintang semua sih Kalau menurut gue Ini dari Steven Ray Ini kenal Mas Steven Ray Gue satu kamar sama Steven Ray Satu kamar Dimana Oh di Satya Wacana ya Gue mikir kalo di Cerbon gitu ya Oh dia cuma nanya doang sih Cio Kapan nikah mana punya pacar? Pacar punya Pacar udah punya Terakhir kayak masih single kayak waktu itu Iya gue underground aja Gitu Jadi kapan nih Kapan nikah kata Steven Ray Urusin dirinya dia dulu aja tuh Emang bener-bener Ketemu main di Cerbon sama dia Iya makanya emang dia tuh suka gitu Padahal gak pernah ngaca Gue bilang sama dia Kok lu rambut lu gondrong beda ya Gue bilang gitu Ini gue gak ngenalin Ngikutin gue Nah ini dia nih dari Mas Ehrlich Herangga Dari Louvre Ini Ini kok gak dijawab gak apa-apa Ini cuma lucu-lucuan aja Kenapa tolak tawaran saya Apakah Squad Louvre kurang oke buat Cio musim depan Kenapa sih dia selalu di media tuh gitu Cuman gak apa-apa Gak apa-apa Itu kemajuan Agar owner juga involve Jadi dia semangat Betul-betul Jadi gak jawab ya Hah? Jawab aja Jawab-jawab Sebenernya karena pertimbangan mama sih Kan deket sama keluarga juga Di Jakarta gitu Apalagi gue udah 4 tahun di Salatiga Udah lama banget gak ke Jakarta Jadi ya Itu salah satu pertimbangan besar lah gitu Deket sama keluarga Nah ini dari salah satu temen gue juga Ini ada Ed Rudolf Tulus Apakah Cio Cio mungkin gue gak kenal Dia dulu adalah mantan GM di Indonesia Warriors Dan juga Tapi Indonesia Wars yang ABL Sama Satre Muda Nah dia nanya Bagaimana kesan bermain membela Satya Wacana Selama beberapa musim terakhir? Wah gila Kesannya tuh apa ya Gak bisa di describe sih Karena kan Itu tim muda Tim kecil gitu lah Dan Dan Despite sama Banyak-banyak rintangan ya Challenges-challenges yang gak ada Tapi kita masih bisa tetap bertahan Dan survive di ABL itu merupakan satu apa ya Satu cerita sendiri sih buat kita gitu loh Susah-susahnya Nangis-nangisnya Wah seru banget sih yang mau di Satya Wacana Itu punya cerita sendiri deh pokoknya Obidnya ngapain sih gue di Satya Wacana Gue belum pernah kesana Belum pernah Biasanya apa ya Ghibah kali ya Ghibah Weekend Ghibah Gossip berarti ya Enggak 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 Kalau di Salatiga itu ya Setiap malam itu Kalau biasa kan orang-orang Jakarta ngopi ke mall Kalau kita nyusu Sana ada susu apa Banyak-banyak apa Kedai-kedai susu gitu Jadi susu murni Atau misalnya susu dingin Nah biasanya Jadi nongkrong sehat gitu Nongkrong sehat gitu Mas Salatiga tuh bener-bener Bikin-bikin kalian tuh jadi lebih sehat gitu Pemain muda yang mau fokus Dengan tidak melihat kehidupan di Jakarta Salatiga boleh berarti itu Wah gue sampe ngeblank gue Ada pertanyaan satu lagi sebenernya di otak gue Gue sampe lupa pertanyaannya apa Ntar gue coba inget-inget ya Oke gue mau nanya dulu deh satu deh Sampai gue tadi inget-inget Andro gak kasih advice apa-apa nih Selama free agency Andro thank you Udah disetup Interviewnya Apakah ada best advice dari Andro selama free agency ini? Iya dia yang buat gue untuk Lebih chill down aja ya Jadi jujur gue waktu Waktu ada terima tawaran dewas banget Gue gak langsung mengiakan kan Gue tetep butuh pertimbangan sama yang lain Dan keluarga gak cuman Kak Andro sih Tapi keluarga satu set ya Maksudnya Kak Andro, Kak Bella dan nyokap gue Mereka yang lebih cara coba sabar dulu Tahan lihat pertimbangannya Lihat segala macemnya gitu Jadi jangan terlalu mau ngebu-ngebu Ngambil keputusan gitu Drog tadi kita mulainya lupa Harusnya kan I'm taking my talent to West Bandit Solo Gue lupa lah di openingnya harusnya itu tuh Nah gue udah inget nih pertanyaannya Waktu itu lawan IBL yang Overtime Itu lawan siapa kemana itu ya Gue lupa di seri kedua ya Kok gak salah ya Pokoknya sampe lo nge-steal kok gak salah Terakhir ya Lay up Was it you? Engga Lo akhirnya menang Oh lawan Hang Tua Double overtime Gue cuman Overtime cuma lawan Hang Tua sama Prawira Itu satu Iya lawan Hang Tua Kok salah itu seru banget kan Oh yang ke-steal sama asing gue Iya ya Oh Prawira ya Itu One of the best game menurut gue Di IBL Kalo lu favorit tahun lalu musim game lawan siapa Prawira Itu ya Karena sebenernya itu ceritanya banyak Panjang sih Jadi gini Jadi sebelum lawan Prawira itu Gue melakukan big mistake lawan Pacific Oke Dan itu jujur buat mental gue drop banget Down banget Dan itu juga ngerusak mood Karena kan Gue Gue kapten kan Jadi gue yang ngebawa suasana tim Walaupun sebenernya Anak-anak tau Kayak udah gapapa Kita fokus aja game kedepan Tapi itu tetep gak bisa kelupa gitu loh Sekadar gitu aja Dan tiba-tiba lawan Prawira Prawira You just play the game aja gitu Gak ada Dan gue juga yang gak ada beban Gue ngerasa kayak Ya udahlah gue main basket Nah itu justru malah Motivasi sendiri juga buat gue gitu Gue kayak Ya udahlah main aja gitu ya Jadi udah gak ada kayak Motivasi gue harus nonton basket kayak gimana Gak ada udah chill banget gitu loh Udah gak gimana gimana Dan itu Kemudian Malah One of the best performance Yang bisa gue lakuin Jadi Itu satu cerita Apa Testimoni lah Yang bisa gue sampein gitu Tapi kalo lo main basket harus punya ingatan yang pendek Lo kalo lo salah Lo gak boleh inget Karena Lo next game ya It's a new game It's a new day Lo harus bisa Tunjukin yang Ya kalo lo amang salah Lo harus make it up gitu loh Tapi menurut gue Gue orang mau nanya sama lo Pasti banyak banget pemain basket yang sering Membuat kesalahan Lalu down Kalo lo Untuk bisa balik To get on your feet Back on your feet gitu Biasanya lo ngapain? Sebenernya Lo gak bisa simpen itu sendiri Itu Bahkan temen gue Gue gak mau cerita salah Justru Di saat Di saat itu Di momen itu Lo harus cerita ke orang Karena gue ada satu kuat nih When there's a sharing There's a healing Ya UPH ini pasti Jadi gitu Jadi akhirnya Gue mencoba untuk jujur Dan vulnerable Mencoba rapuh Untuk coba cerita ke temen-temen Dan gue suka banget Nah itu sate wacanan Dan mereka support banget Gapapa Ayo kita bareng-bareng Toh salahnya gak cuma di elu gitu loh Lo cuma melakukan satu kesalahan Saat itu tuh Semua orang juga ngelakuin salah Oh banyak banget anak mereka Semua support gue banget Jadi Ya gitu ya Jadi kita Akhirnya bareng-bareng Gitu loh Jadi even though You as a leader Itu ngelakuin kesalahan Tapi selama lo bisa vulnerable Bisa jujur Bisa nganggep tim Tim itu sebagai bagian dalam diri lo Ya You gotta be fine You gotta be okay Gitu Mantep Gue suka banget coachnya Dan gue suka banget cara dia jawab pertanyaan interview Ini jarang-jarang Kok ada pemain IBL yang bisa cerita Dan gue main kedepannya Gue harap pasti pemain lokal itu di IBL Mungkin ada media training juga Agar mereka bisa lebih terbuka Dan lebih bisa menceritakan cerita-ceritanya mereka Karena kalo di interview kadang-kadang gue suka dapet jawabannya Dua, tiga kata atau kalimat doang gitu Tapi Yang nanya harus ngembangin lagi ya Iya Kalo Ngomongnya pemainnya ngomongnya panjang Enak gitu So chill Suksesnya tahun ini ya Thank you so much Semoga sehat ya Jangan cedera lagi Amin Meniskusnya sehat-sehat Sukses dengan tim baru Oh iya sebelum gue lupa lagi Kok sama tim baru itu tantangannya apa sih? Chemistry lah ya pastinya Harus bangun chemistry Karena apalagi dicopot dari tim-tim mana ya kan Setelah itu digabungin jadi satu Nah itu tantangannya sih Apalagi Pelatihnya pelatih muda juga kan Pelatih baru jadi emang bener-bener baru banget Jadi tantangannya sih itu sih Chemistry sih menurut gue Kalo skill menurut gue Kayaknya gak perlu dipertanyain lagi ya temen-temen Kayaknya udah mulai Udah pack banget Jadi ya itu kayak chemistry sih Nanti highlightnya ditunggu aja Karena ada pemain yang main Belum boleh di expose Jadi Jadi mungkin semingguan lagi lah Atau 10 harian lagi baru bisa di Itu tapi pemainnya Wih segini Yang diambil sama West Bandit Solo Kaget ya pasti Kaget pasti Kaget pasti Mereka semua Dan Jangan lupa Tek Cio bilang Youtube-nya suruh aktifin lagi Makanya kalo boleh diaktifin Nonton juga Subscribe juga nanti ya Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Youtube-nya Rocky Padilla Nah itu gue udah gak tertutup lagi berarti Itu udah Thank you so much everybody yang udah nonton So see you guys next video Peace Peace